Di dalam masa bersedekah tentu seorang bersedekah dengan penuh keikhlasan Sesuai dengan menti binafsihi, dengan keikhlasan dalam hati, hatinya tidak ada unsur paksa-paksaan Itu yang pertama Kemudian seseorang bersedekah sesuai dengan kemampuan, kemampuannya Janganlah seseorang bersedekah tidak sesuai dengan kemampuannya, itu dilarang Kata Allah dalam Al-Quran Kata Allah SWT, janganlah kalian sedekahkan semua harta kalian yang nanti kalian akan menyesal di kemudian hari Ya dilarang oleh Allah SWT seseorang menyedekahkan semua hartanya yang mana dia menyesal di kelah hari Maka kita bersedekah sesuai kemampuan kita Kalau kemampuan kita segini, segitulah kita bersedekah Maka jangan seseorang dia memaksakan dirinya, kenapa yang mana hal terbuk bisa membuat dia menyesal di kemudian hari Maka pertama dia bersedekah sesuai dengan menti binafsihi, dengan keridoan hatinya, kemudian dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya Kalau misalnya dia dihadapkan dengan dua pilihan, dia membeli mobil misalnya, harga mobilnya 100 juta, maka ulul anda bersedekah ustad Maka bisa anda bersedekah 100 ribu, 1 juta misalnya, sisanya anda belikan mobil, mobil misalnya Maka bisa digabungkan dua hal, dua hal tersebut Tidak mesti bersedekah itu dengan nominal yang besar, bisa bersedekah itu dengan nominal yang kecil Yang penting seorang itu ikhlas di dalam bersedekah Bisa jadi amalan kecil, sedekahnya kecil tetapi besar di sisi Allah akibat niat, niatnya Bisa jadi orang bersedekah seribu rupiah, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah ketimbang orang bersedekah 100 juta Tetapi dia tidak ikhlas, dia tidak mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pujian manusia Bisa jadi seribu itu lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sebetulnya tidak perlu anda pertentangkan, anda membeli keperluan anda yang sekunder Seperti kendaraan dengan bersedekah, bersedekah tidak mesti dengan senominal kendaraan Bersedekah anda bisa 100 rupiah, 1000 rupiah, berapapun diterima Ya kecuali di masjid ini karena menerima 100 rupiah Maka bersedekah itu apapun diterima di dalam agama Islam, berapapun jumlahnya Terima kasih Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya